Dengar-dengar, pemainnya itu banyak yang pengungsi sungguhan ya? Iya, semuanya. Jadi kita bawa pemain inti dari Jakarta, seperti Alexandra, Bang Asrul, Robi, Tessa, Lukman, semua. Tapi supporting talentnya, semua termasuk untuk anak-anak sekolah, teman-teman sekolah, dan tetangga-tetangga di pengungsian. Dan semua, sampai yang adegan pengungsi tadi seribuan orang itu pengungsi asli semua. Bagaimana reaksi mereka waktu dia main film? Iya, mereka sih intinya pertama pasti senang, karena mereka tanya dulu ceritanya tentang apa, lalu kita bilang tentang kejadian nyata dulu setelah referendum. Jadi bagaimana ibu-ibu semua, bapak-bapak hidup terpisah sampai sekarang dengan anak, dengan saudara. Jadi kita bilang, tidak usah ber-acting, kata masalahnya waktu itu. Tapi, ya apa ya namanya? Apa yang kalian rasakan, dimainkan saja. Mereka nggak trauma disuruh mengulang adegan, dimana saat itu betul-betul mereka mengalami seperti itu? Iya, yang pasti, kalau misalnya kayak di film kita dengar ada suara nangis, ya itu bener-bener yang anak nangis, yang orang tuanya bener nangis. Bahkan ada satu kejadian yang Lukman kan jadi relawan gitu, bagaimana ceritanya tadi waktu Alexandra dia cari anaknya Maru, itu ada satu orang ibu sebelumnya, padahal kita kasih tau bahwa itu sedang syuting. Ada kamera on di depannya gitu, tapi dia tetap bener-bener dia lapor sama Lukman bahwa ada keluarganya yang hilang, namanya siapa, alamatnya dimana, tolong bantu cari. Di luar skenario itu ya? Di luar skenario jadi Lukman yang shock gitu. Lukman yang bengong gitu, cuman kan nggak bisa cut gitu kan, jadi Lukman yang bengong jadi yaudah dia catat aja, abis itu dia baru cerita ke kita begitu aleka, mati aku katanya. Jadi orangnya lapor bener gitu, ya kita tampung karena kita nggak mungkin berhentikan atau istilahnya apa ya, membuat ibu itu sedih kan dengan bilang... Jadi tetap dilayani sama Lukman seperti relawan biasa. Nah terus, soal persiapan, katanya menimbulkan kecurigaan ya, ketika mau ukur-ukur untuk kok, apa yang terjadi? Jadi ketika kita survei untuk cek hunting lokasi, jadi kan tim kamera udah mulai, oke nanti lampu disini, ini bangun rumah sini, ini ukur, udah mulai ukur-ukur. Ada beberapa ibu-ibu yang langsung nangis, wah mau digusur kemana lagi kita? Ini asisten setelah darah saksi mata. Mereka bilang, kenapa mereka, kenapa itu ada trauma mungkin mereka merasa, ya itu tanahnya masih tanah, mereka tidak tahu kan? Iya, kan hanya dipinjami aja gitu, jadi mereka takut disuruh keluar lagi. Mesti pindah kemana lagi nih sewaktu-waktu, jadi mereka pikir kita datang situ mau gusur mereka, mau pindah mereka. Mereka bilang, enggak ibu, enggak maaf, kita hanya mau pinjam tempat, kami mau syuting disini, boleh gitu. Baru mereka agak tenang gitu, dan mereka akhirnya bantu gitu. Atau mungkin wajah Om Ali ini ya, mungkin ya. Menakutkan loh memang. Hatinya lembut. Oh iya hatinya. Baik, sebelum kita lanjutkan, menarik untuk mengikuti bagaimana kegiatan di belakang layar pembuatan film Tanah Air Beta. Dan aksi! Dan aksi! Dan aksi! Dan aksi!